Beck Viking FK, Sain Patinama, mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang fanatik dengan sepak bola. Sain saat ini merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah membela tim Nas Indonesia. Dia menyelesaikan proses pemindahan ke warga negaraan pada awal tahun ini. Di squad Garuda, dia juga sudah mencatatkan debut saat pertandingan melawan Argentina pada laga FIFA Match Day bulan Juni. Namun, dia absen saat pertandingan melawan Turkmenistan di FIFA Match Day bulan September karena cedera. Saya Patinama menjelaskan, dia mendapatkan sambutan yang cukup meriah saat memutuskan menjalani WNI. Salah satu yang paling terlihat adalah di Instagram pribadinya. Menurutnya, sejak kabar dia ingin membela tim Nas Indonesia menyebar, banyak orang yang mengirimnya pesan. Saya tidak tahu itu sebelum saya mulai. Yang jelas saya mulai tertarik untuk bermain di sana, Indonesia, ketika saya mendapatkan semua pesan, di Instagram, dari orang-orang. Karena saya mulai bermain sejak usia 15 dan 16 tahun, mereka semua mencari pemain yang bermain di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Kemudian mereka mengirimi saya pesan dan kemudian saya masuk ke situs tersebut. Saya mendapatkan beberapa pesan dan kemudian saya seperti, apa ini? Dan kemudian saya mulai melihat bahwa ini benar-benar bagus. Kata Sain Patinama, dilansir bolasport.com dari kanal Youtube Vikimpoden. Sain menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mencintai sepak bola. Hal tersebut terlihat dari supporter yang fanatik saat mendukung timnya bermain. Selain itu, saat tim Nas Indonesia berlaga supporter mereka selalu memberikan dukungan. Karena mereka seperti sepak bola adalah olahraga nomor satu di sana. Ketika itu mulai menjadi serius, maka saya menyadari itu bahkan lebih gila karena itu seperti kehidupan mereka. Tambahnya. Pemain berusia 25 tahun ini menilai bahwa supporter tim Nas memberikan dukungan pada pemainnya yang ada di luar negeri. Mereka memantau pemain-pemain tersebut dan memberikan komentar saat mereka bermain. Selain itu, dia sudah merasakan bahwa pesan-pesan yang masuk Instagram pribadinya diisi oleh mereka yang fanatik sepak bola. Sepak bola adalah segalanya bagi mereka. Saya pikir mereka memiliki sekelompok orang yang sangat besar antara 20 dan 40 persen katakanlah hampir semua orang dari negara ini menyukainya. Jadi itu dan media sosial sangat besar di sana sehingga mereka menggunakannya seperti rata-rata mungkin 10 jam sehari seperti itu. Itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Seseorang mengatakan kepada saya, bahwa ada seperti penelitian di sana yang paling top di dunia dengan media sosial, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!